Intro Namaku Chandra Aku dan almarhum istriku adalah korban tanah longsor yang terjadi di wilayah Ciganjur, Jakarta Selatan Tanah longsor yang terjadi di wilayah Ciganjur, Jakarta Selatan mengakibatkan turap di belakang perumahan tersebut, Ambru Setelah beberapa menit terdengar suara gemuruh dari belakang rumah Sore itu langit sangat gelap bertanda kalau hujan lebat akan segera turun Bu, kenapa sih tadi di rumah sudara minta pulau mulu? Iya pak, kan udah gelap, takut hujan Lagi yang di kamar kita kan bocok Ya udah, tak lihat bu Awal mula cerita jam 5 sore Pada saat itu cuaca sangat mendung, gelap Nah istri saya minta segera untuk pulang ke rumah Rumahku terletak tepat di pinggir sungai dibatasi oleh tembok pembatas sebuah komplek perumahan Kalau hujan lebat turun, air sungai pun luar dan masuk ke dalam rumah kami Saya pulang sampai setengah enam Cuaca emang udah cukup gelap sekali deh, campur angin Udah begitu sampai rumah saya minta dibikinkan kopi Sampai istri saya menawarkan Ya kamu mau makan gak? Ya udah, saya mau makan Tapi masak nasi dulu aku, kata dia Ya Pak, Pak lapar Iya sih ibu Ibu masak nasi dulu ya pak Iya, tapi sebelum ibu masak nasi, bikin kopi dulu ya bu Oh iya Makasih ya bu Iya pak Karena cuaca pada saat itu mendung, gelap, campur angin Akhirnya istri saya bilang ke saya Yah, itu ditutup dulu saluran air belakang Sambil istri saya menanak nasi Pak, Pak Ya ibu Pak, ujannya lebih sangat pak Jangan lupa tutup lubang airnya ya Takutnya meluap Jadi ibu Iya Nah udah gitu udah saya langsung menutup lubang saluran air Selang beberapa menit terdengar suara gemuruh dari belakang rumah Aduh air, masuk terus kalau hujan nih Perlahan aku mendengar suara gemuruh yang makin lama semakin keras Suara banduk Astagfirullahaladzim Rumah ku Amruk Tertimpa longsuran tanah dan dinding beton perumahan yang runtuh Rumah belakang itu runtuh Dan yang tertimpa pertama Itu saya dulu Pada saat saya runtuh, jatuh brek Tiba-tiba udah gelap Setelah gelap Tiba-tiba saya inget aja Terus saya begitu Saya udah berdarah-berdarah disini Saya langsung Terus ingat Ingat keluarga saya Dengan sekuat tenaga Aku bangkit Untuk menyelamatkan istriku yang sedang hamil Ibu Setelah saya mencari istri saya Nah disitu saya Berfikir langsung Karena semua barang-barang saya sudah pada berantakan Dan pintu rumah itu gak bisa kebuka Akhirnya saya lewat jendela Dan jendela itu saya pukul Bu Aku rasakan lagi sakit yang kuderita Aku berharap istriku bisa selamat Tolong Tolong Di samping itu saya juga minta tolong Minta tolong Minta tolong Ada tetangga depan rumah saya Beberapa orang gitu menolong saya Saya sambil mencari sendirian gitu Waktu pada saat kejadian di rumah itu Tetap saya gak ketemu istri saya tuh Ku cari dia di tengah reruntuhan rumahku yang Ibu Dengan sekuat tenagaku Aku tidak menemukan Ku Warga lalu ikut membantuku Mencari istriku tercinta Selang satu jam Selang satu jam itu Kejadiannya yang saya ingat Istri saya itu kan di ruang tengah Ditemukan oleh warga setempat Tetangga-tetangga saya itu adanya di ruang tamu Jadi kegeser Dengan kondisinya yang sudah tidak bernyawa Pak Pak Tidik Tidik Tolong pak Tandra Ini istri kamu ada disini Tandra Ini Ya Allah Ya Allah Ya Allah Istriku terkubur di reruntuhan batu dan puing-puing rumah Aku berharap Semoga Allah memberi keselamatan pada pendamping hidupku itu Tapi Allah berkehendak lain Istri dan anakku yang masih di dalam kandungan Harus pergi untuk selama-lamanya Pada saat itu Yang menemukan yang mengangkat Jenaja istri saya itu Tetangga-tetangga saya Dengan kondisi kepala Perlumuran darah Tulang tengkorak bagian depan Agak masuk ke dalam Saya juga sudah lemes Sudah nggak bisa ngapa-ngapain Dan akhirnya Saya sudah sempat Nggak ingat lah Pada saat melihat istri saya itu Saya nggak Nggak apa-apa Udah lupa Dan yang saya ingat itu Saya langsung berada di rumah sakit Cegakarsa di Ganjur Dan sambil di rumah sakit Saya tahu istri saya sudah Tidak bernyawa lagi Almarhumah istri saya itu Sedang hamil dua bulan Ku jalani hari terasa sepi Tanpa sang istri yang ku cintai Tapi aku tetap tegar berdiri Menua hidup hari esok Semua yang terjadi Adalah kuasa ilahi Aku jalani hidup yang hampir mati Dengan sekuat hati Ku jalani kembali rutinitas kerjaku Dengan sepenuh hati Setelah apa yang menimpa diriku Terima kasih 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 Tonton ya